Bante, Wan Dami, jumpa lagi dengan Bante. Oh ada satu pertanyaan menarik Bante di kolom komentar Youtube Budadama Indonesia. Ini yang memang sering ditanyakan juga sih Bante, apakah ketika bermeditasi misalnya dengan peka terhadap nafas itu lantas orang bisa mendapatkan kesaktian batin Bante? Aji-aji seperti itu ya. Kekuatan gaib semacam itu Bante, apakah memang menjurus ke sana Bante arahnya? Bagaimana kalau Bante bisa menjelaskan? Silahkan Bante. Kalau di dalam akhma Buddha, tujuan bermeditasi termasuk menggunakan objek keluar masuknya nafas, tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi melenyapkan keserakahan, kebencian, kebutuhan, melenyapkan apapun pikiran-pikiran yang buruk, itu tujuan utamanya. Dan dengan batin yang tenang ini, kalau kemudian dikembangkan sedemikian rupa, batin menjadi tenang dan sangat tenang, tidak berpencar, maka seseorang bisa memperoleh tingkatan-tingkatan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau dalam Buddhis ada istilah jana. Jadi jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi ada empat jana, yang disebut sebagai rupa jana. Nah, pencapaian jana ini muncul karena apa? Pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, itu tidak ada pada waktu itu. Disuppress, ditekan gitu ya. Ya, sebenarnya bukan masalah ditekan. Kalau samudasnya menggunakan istilah niwarana pahana, ditinggalkannya rintangan batin. Artinya memang pada waktu itu tidak ada. Tidak ada pada saat itu. Hanya karena memang akarnya belum dicabut. Belum dihancurkan secara total. Belum dihancurkan, maka bisa muncul lagi. Muncul kembali. Bukan disuppress. Suppress itu kan seperti, gimana ya? Supaya tidak. Tapi sebenarnya kan, itu tidak ada. Hanya akarnya masih ada. Artinya di ini, Bante ya, di hilangkan sementara. Dihilangkan sementara gitu sebenarnya. Karena dia akan bisa muncul kembali nanti. Betul, betul. Jadi seperti ibaratnya, kalau kita itu berkeringat gitu kan. Berkeringat. Kemudian ketika diusap, keringatnya hilang kan. Itu bukan disuppress, memang hilang. Hilang. Tapi karena akarnya masih ada, ya bisa muncul lagi. Ya, muncul kembali. Berarti dihilang sementara. Betul. Nah, ketika rintangan-rintangan batin, kotoran-kotoran batin pada waktu tidak ada, maka pencapaian jana ini muncul. Nah, apakah orang yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi, apakah bisa memperoleh kekuatan gaib, ya juga belum tentu juga. Belum tentu ya, Bante ya. Bahkan dalam tahapan yang seperti ini, yang sudah sangat luar biasa, sangat baik, pun juga belum tentu. Untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan yang katakan di luar kemampuan manusia biasa gitu. Aji-aji lah. Aji-aji, ya bagaimana. Tidak, itu juga. Tidak harus juga. Hanya saja, memang, pada zaman Sang Buddha terutama, banyak siswa Sang Buddha yang ketika telah mencapai tingkatan-tingkatan jana tersebut, kemudian diarahkan batinnya. Karena orang yang mencapai tingkatan jana itu, batin itu sangat fleksibel, sangat lentur. Jadi, sangat matang. Jadi, ibaratnya kalau kemudian besi yang tadinya mentah itu menjadi lentur, menjadi matang, dan bisa digunakan untuk dibuat apapun senjata. Atau perkakas yang dibutuhkan. Demikian pula batin ya? Batin juga sama. Ketika batin ini terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk, kemudian mencapai jana, maka batin yang demikian ini bisa diarahkan. Untuk apa? Untuk pencapaian-pencapaian seperti kesaktian gitu kan. Kalau di putus disebut iddivida. Pencapaian kesaktian. Ada yang punya kemampuan, misalnya seseorang dari satu, tubuh satu, kemudian bisa membuat dirinya menjadi banyak. Bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Dan bisa juga, bisa menembus tembok, menembus gunung. Ada juga pada zaman-zaman Buddha. Sang Buddha juga bisa juga. Kalau kita bicara tentang kesaktian Sang Buddha, banyak sekali. Sang Buddha bisa menghilang, bisa tembus tembok, tembus gunung, bisa terbang. Termasuk bisa ambles bumi. Termasuk beberapa siswanya ya Bante. Siswanya juga banyak. Termasuk bisa bikin gempa bumi juga. Bahwa itu Sang Buddha para siswanya banyak pada waktu itu. Itu memang muncul dari pikiran yang dikembangkan dari meditasi. Yang salah satunya dengan menggunakan objek keluar masuknya nafas. Akan tetap itu bukan tujuan. Sang Buddha tidak menekankan kepada para siswanya harus mencapai itu. Yang ditekankan adalah bagaimana pikiran yang sedemikian matang, yang tersebut diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Nah itu yang paling penting bagi ajaran Sang Buddha, bukan kesaktiannya. Jadi seperti itu. Ya menarik sekali ya. Karena pada saat membaca beberapa buku, buku buddhist itu Bante memang ditemukan juga. Ada miracles gitu. Oh ya banyak. Banyak miracles. Yang terjadi gitu baik dilakukan oleh Sang Buddha sendiri maupun siswanya Sang Buddha. Yang saya tahu juga Bante Mahamogalana itu ya ceritanya itu kesakti sekali ya Bante. Jadi banyak juga kesaktian-kesaktian sebetulnya yang ditujukan gitu. Tetapi ya seperti yang Bante sampaikan tadi itu bukan tujuannya. Bukan tujuan utama. Tetapi sangat memungkinkan ya ketika orang sudah mampu mencapai tingkatan konsentrasi yang tinggi itu tadi Bante. Jana-jana itu kemudian diarahkan untuk melakukan kesaktian itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan. Bisa terjadi. Tapi itu sesuatu yang jarang sekali. Karena sekarang juga kan mungkin ada banyak yang mengklaim telah mencapai ini dan itu gitu kan. Tetapi kadang-kadang itu juga sebenarnya bukan gitu kan. Karena kan pencapaian demikian muncul ketika kotoran batin tidak ada. Barangkali itu halusinasi saja. Ya bisa juga. Makanya tidak bisa diarahkan kesana juga. Baik. Menarik sekali Bante. Terima kasih jawabannya. Ya baik. Ya singkat, padat, tetapi ya memang mengena ya. Ya baik. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.